Kapolda Sumatera Utara mencopot Kapolsek Kutalimbaru AKP Henry Surbakti buntut dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap istri tersangka narkoba. Pemerkosaan diduga dilakukan dua polisi terhadap korban yang sedang hamil di sebuah hotel. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Panca RZ Putra Siman Juntak mencopot Kapolsek Kutalimbaru AKP Henry Surbakti dari jabatannya. Pencopotan didasari atas perlakuan dua penyidik Kapolsek Kutalimbaru yang diduga memperkosa istri seorang tersangka narkoba di sebuah hotel. I2DR dan Bripka RHL diduga memperkosa, memeras, dan mencuri motor milik MU istri seorang tersangka kasus narkoba yang berusia 19 tahun dan dalam keadaan hamil. Kasus pemerkosaan berawal saat penggerebekan di rumah korban. Polisi menangkap suami korban beserta rekannya yang menyimpan narkoba. I2DR diduga mengajak korban bertemu di hotel dengan dalih membicarakan masalah suaminya yang terjerat narkoba. Itu saya pertama-tama ikut prihatin. Saya sudah dengar dan saya sudah berbicara kepada jajaran saya, saya akan tindak tegas. Makanya kemarin tadi malam saya sudah copot yang bersangkutan, termasuk Kapolseknya dan penyidiknya. Ini tidak boleh dibawa, dilakukan oleh seorang anggota PORI. Dia harus tunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota PORI yang bisa melindungi dan melayani masyarakat. Bukan melakukan tindak. Apakah ada tamarai diperkotan di Polsek petani baru? Saya sudah tarik Kapolsek, kanet, dan penyidiknya beserta yang melakukan dugaan itu. Sekarang dalam pemeriksaan propam, oke? Kedua oknum personil polisi itu kini diperiksa di Propam, Polda, Sumatera Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Asyid, Ainews melaporkan.